PEMBICARA 1 Geliat UMKM Anyaman di tengah pandemi menarik perhatian pemerintah Provinsi Jambi, salah satunya dengan membuat pelatihan UMKM desain Anyaman. Pesertanya merupakan pelaku UMKM perwakilan dari setiap kecamatan. Pelatihan digelar sebagai pemantik semangat usaha UMKM sehingga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga nantinya. Kabit Pemberdayaan UMKM, Dinas UMKM Provinsi Jambi Muhammad Taufik mengatakan, Anyaman merupakan produk potensial dari Kabupaten Merangin, mengingat bahan bakunya banyak dan mudah ditemukan di pedesaan. Kalau kita perhatikan, untuk Kabupaten Merangin ini sebuah peluang yang besar. Karena bahan bakunya itu banyak di sini, pandan banyak, niti banyak, dan di mana-mana di desa-desa itu banyak. Sehingga para pakaian gampang sekali mendapatkan bahan baku. Karena bahan baku itu banyak, maka kita melakukan pelatihan peningkatan. Kalau orang Merangin ini, nganyam itu sudah biasa. Buat sapul ini itu sudah biasa. Tapi kita meningkatkan kreasinya. Sementara Sekretaris DKU KMPP Kabupaten Merangin, M. Amir Tamsil, mengapresiasi kegiatan yang digagas Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Pelatihan tersebut diharapkan dapat memperkuat dan memperluas pengembangan UMKM dari guncangan persaingan. Harapan kita di Kabupaten ya kita berterima kasihan dengan provinsi yang telah mengadakan kegiatannya di Kabupaten Merangin. Yang kita memang mengharap UMKM kita dengan kegiatan ini, desainnya atau bentuknya itu meningkat. Yang selama ini hanya mungkin sopul lidi yang dibuat, mungkin bisa semacam produk yang lebih, yang lebih, yang bisa bersaing dengan produk yang lain diproduksi Jambi.